Sejak dimulainya pelaksanaan kampanye pada 28 November 2023 hingga saat ini, Badan Pengawas Pemilu mengaku belum menemukan indikasi ataupun laporan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan parpol peserta pemilu. Bahkan setelah 49 hari pelaksanaan kampanye di Bangka Selatan, Bawaslu mengklaim tahapan berjalan lancar tanpa ada kendala. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Azhari mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan satupun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu selama masa kampanye. Azhari mengatakan pada dasarnya setiap tahapan kampanye Bawaslu selalu mengedepankan pola pencegahan, dilanjutkan tahapan pengawasan terakhir penanganan pelanggaran. Untuk saat ini selama Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan masa kampanye ini, Bawaslu belum menemukan temuan ataupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye. Kami Bawaslu, kita punya pola ya, jadi satu terkait dengan penjagaan terlebih dahulu, jadi SOP-nya itu penjagaan, jadi kemudian melakukan pengawasan kampanye tersendiri, kemudian terakhir itu penanganan pelanggaran. Nah, sebelum dimulainya kampanye, jajaran kami baik itu Bawaslu sampai ke bawah, itu wajib melakukan penjagaan terlebih dahulu. Meski demikian, Azhari mengaku Bawaslu sudah banyak melakukan tindakan penjagaan yang mengarah kepada pelanggaran pemilu, satu di antaranya dugaan praktik manipolitik atau politik uang yang terjadi di desa Tepus, kecamatan Airgegas, kemudian pencegahan terhadap tempat dilarang kampanye, misalnya jalan protokol dan tempat ibadah turut dilakukan pencegahan. Dari Bangka Selatan, Eko Septanto Rashim, TVRI Bangka Blitung melaporkan.